Masih di akhir siang, pemirsa kawanan kera ekor panjang kembali masuk ke permukiman warga di Kuningan, Jawa Barat. Selain merusak dan masuk ke sejumlah rumah, kawanan kera liar ini mencuri makanan warga. Koloni kera ekor panjang kembali menyerbu ke permukiman warga di Kuningan, Jawa Barat. Sebelumnya, koloni kera ini memasuki kawasan dusun Sampora, Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi Kuningan. Tetapi kali ini, koloni memasuki permukiman warga di Desa Karang Tawang, Kecamatan Kuningan. Selain merusak sejumlah bangunan, koloni kera liar yang kelaparan juga memasuki rumah warga dan mengambil makanan apa saja yang ada. Antisipasi kami yaitu pertama koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yang kedua mungkin menyarankan kepada masyarakat untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang sangat membahayakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim dan kar Kabupaten Kuningan itu bisa teratasi dengan baik. Semakin meresakannya keberadaan koloni kera, warga pun memanggil petugas untuk mengusirnya. Hasil mitigasi kami, jumlah monyet ini ada dua koloni. Dua koloni yang pertama itu adalah perbatasan dari wilayah hutan yang ada di para layar. Kemungkinan karena situasi musim hujan, sehingga bahan makanan mereka terganggu, akhirnya turun ke warga masyarakat. Diduga akibat kekurangan makanan di habitatnya, petugas mencatat terdapat dua koloni kera yang turun ke permukiman warga. Petugas mengimbau warga tidak melukai kawanan kera dan mengusirnya dengan alat peledak sederhana atau bunyi-bunyian yang mampu menjauhkan kera dari permukiman. Dari Kuningan, Jawa Barat, Niftahuddin, AINIS melaporkan.